Sampurasun Akang Eteh Persaingan motor cruiser di tanah air dewasa ini semakin memanas. Masing-masing pabrikan, kian ramai menjajakan jawara-jawaranya untuk menyasar konsumen pecinta motor berjenre cruiser. Di tahun 2023 hingga tahun 2024, tercatat motor berjenre cruiser ini terus bertambah populasinya Akang Eteh. Kali ini, izinkan Mimin untuk meyukurkan sebuah informasi seputaran motor cruiser yang isunya akan memasuki pasar tanah air di penghujung tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal Aydin Wal Faisi, mohon maaf lahir dan batin. Perusahaan yang pertama kali didirikan pada tahun 1911 oleh Tirung Kurungudi Pengaram Sindram ini sangat rajin menyuguhkan motor-motor berjenre cruiser dan TVS Motorcycle pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an yang lalu Akang Eteh. Kini, TVS telah mendapatkan uluran tangan dari pabrikan raksasa dari Eropa yakni BMW yang diharapkan bisa bersaing dengan merek-merek terkemuka yang ada di pasar tanah air. Beberapa tahun yang lalu, TVS telah menghadirkan seri RR-310 ke pasar tanah air yang mengusung spot firing 310 cc. Kini, TVS berencana untuk menghadirkan salah satu motor yang membawa aliran cruiser yang diberi nama TVS Zeffelin Akang Eteh. Dilansir dari laman resmi TVS, motor ini merupakan perpaduan antara motor cruiser yang kerap dicap sebagai motor tradisional yang dibalut dalam tampilan yang benar-benar modern. Dibekali dengan mesin berkapasitas 220 cc, ditambah bantuan motor listrik TVS Zeffelin tergolong salah satu motor hybrid Akang Eteh. Menyinggung soal desain, TVS Zeffelin tentu memiliki aura yang sangat modern, ditambah lagi dengan penerapan lampu utama full LED, TVS Zeffelin semakin terlihat mempesona. Beralih ke bagian fitur, TVS Zeffelin telah dilengkapi dengan headlamp LED persegi panjang yang kokoh, suspensi depan upside down 41mm dengan warna emas, instrumen penunjuk kecepatan mengandalkan kombinasi analog dan digital, switchgear menggunakan model serupa dengan TVS RR-310. Selain itu, TVS Zeffelin juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti Smart BioKey untuk menunjang keamanan yang memiliki konektivitas online dan kamera aksi HD Akang Eteh. Beralih ke bagian kaki-kaki dan posisi berkendara, TVS mengklaim posisi berkendara yang agresif, namun nyaman dengan posisi kaki depan dan cok yang tebal. Motor ini memiliki jarak sumbu roda 1490mm, bobot motor 168kg, motor ini juga telah menggunakan bahan berukuran 110x70 ring 16 di bagian depan dan untuk bahan belakangnya sendiri memiliki profil 140x70 ring 15 yang telah dikawal oleh rem cakram berukuran 300mm di bagian depan dan cakram belakang berukuran 240mm yang telah disempurnakan oleh ABS Dual Channel Akang Eteh. Menyinggung soal dapur pacu, TVS Zefflin dibekali dengan mesin 220cc yang mampu menghasilkan tenaga 20 HP pada 8500 RPM dan torsi 18,5 pada 7000 RPM yang dikawinkan dengan gearbox 5 kecepatan. Selain itu, TVS Zefflin juga telah dilengkapi dengan motor regeneratif 1200W dengan baterai litium ion 48V yang menambah kinerja motor ini dengan menambahkan tenaga sebesar 20%. Tenaga ini bisa digunakan saat pengendara membutuhkan torsi tambahan yang diklaim mampu ngebut hingga 130km per jam Akang Eteh. Yang terakhir, berbicara soal harga, motor ini dibanderol 150 laks atau sekitar 30 jutaan apabila kita convert ke mata uang Indonesia. Tapi, perlu Akang Eteh ketahui, ada biaya PNBM yang perlu Akang Eteh selesaikan apabila motor ini masuk ke pasar tanah air Akang Eteh. Mungkin itu yang dapat meminsuguhkan dalam kesempatan kali ini bagi Akang Eteh yang menyukai tanyaan ini klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax